Pilkada tinggal menghitung hari, seperti halnya di Kecamatan Baranti. Untuk menerja keamanan di TPS Kapolsek Baranti, mengumpulkan linimas yang akan turut mengamankan tempat pembangunan suara pada 27 Juni mendatang. Berikut-likutannya. Pemilihan kepala daerah menyisakan beberapa hari lagi, di mana akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni mendatang secara serentak, di beberapa daerah dan tidak terkecuali di Kabupaten Sidrap. Salah satu bentuk untuk mensukseskan Pilkada persiapan pun telah dilakukan, baik dari Komisi Pemilihan Umum Daerah, Dendeng Rapang, maupun Panwaslu Kabupaten Sidrap. Demikian pula dalam hal pengamanan sudah di-backup oleh Polres Sidrap serta Kodim 1420 Sidrap. Untuk menenjang kelencaran Pilkada ini, pengamanan tingkat lingkungan pun telah dipersiapkan, seperti yang telah dilakukan Polsek Baranti, tepatnya di Jalan Poros Pinrang, Desa Paseno, Kecamatan Baranti ini. Kapolsek Baranti mengumpulkan linmas yang akan turut mengamankan tempat pemungutan suara pada 27 Juni mendatang. Di Kecamatan Baranti sedianya akan ada 65 TPS yang akan tersebar di 4 desa dan 5 kelurahan. Ibtu Entang SSHMH, salah Kukapolsek Baranti mengatakan, pihaknya mengumpulkan linmas untuk melihat kesiapan dan juga untuk mengecek sebelum mendapat pembekalan nantinya. Ia juga berharap pelaksanaan Pesta Demokrasi ini dapat berjalan lancar dan juga tidak ada yang dirugikan. Kegiatan ini adalah mengumpulkan limas yang di tiap-tiap DPS itu dua orang. Jadi sebelum saya bawa ke Polres Sidrap untuk dapat pembekalan, saya kumpul duluan mengecek berapa yang berkesempatan, apa-apa kekurangannya, apa-apa yang harus saya benahi. Nah, penyampaian saya tadi ini kalau memang nantinya di Polres ada kumpul seluruh limas Kabupaten Sidrap, dia sudah tidak kaget lagi karena sudah ada pendahuluan dari saya. Nah, kalau itu nanti tidak ada kumpul di Polres, maka saya panggil lagi di tanggal 24 atau pada saat nanti pergeseran pasukan kumpul dengan personil yang melaksanakan tugas di TPS, yang di BKO maupun anggota Polres maupun anggota baranti. Apel sama-sama nanti tanggal 25. Kenapa saya harus kumpul seperti ini? Karena ini ditunjuk satu minggu yang lalu. Tidak ada pembekalan, tidak ada latihan, tidak ada petunjuk sebelumnya. Jadi, pasti mereka ini nanti di TPS bingung. 65 TPS x 2 berarti 130. Yang sempat hadir pada kesempatan ini hanya 35 orang. Yang lain sudah ada duluan ke sawah atau ke pekerjaannya. Tapi, misalnya nanti tanggal 24 atau 25, kalau memang tidak ada, tidak dihadirkan di Polres, maka saya harus kumpulkan semua supaya mungkin ada penyampaian dari saya yang berkaitan pelaksanaan tugasnya nanti di TPS. Harapan saya supaya pelaksanaan PESTA Demokrasi ini aman, tertib, lancar, tidak ada yang dirugikan. Baik di Limasnya maupun polisinya maupun petugas PPS-nya maupun KPPS-nya saksi, begitu juga pada wajib pilih yang katakan ke TPS. Sementara itu akan direkrut dua Limas di setiap TPS yang juga merupakan warga setempat. Itu berarti ada 130 Limas yang juga akan membantu mengawal jalannya pembutuhan suara di semua TPS khususnya di Kecamatan Baranti. Dari Kecamatan Baranti, Erwin Parolai mengabarkan.